Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menggelar razia besar-besaran untuk menjaring kendaraan mati pajak. Razia gabungan ini digelar bersama Samsat Lampung, Jasara Harja dan Satuan Polisi Pamung Praja. Hari pertama operasi ini digelar pada Jumat 1 September 2023 pagi, di beberapa kantor pemerintahan Provinsi Lampung, seperti di kantor Bapenda sendiri, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan beberapa kantor OPD lainnya. Petugas juga mengecek setiap kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Hasilnya ditemukan puluhan kendaraan baik mobil dan sepeda motor yang nunggak pajak bertahun-tahun. Bahkan di kantor di Sdikbud Lampung, ada satu unit motor bit yang kedapatan sudah 10 tahun tidak bayar pajak. Ada juga beberapa mobil seperti Toyota Agia, Kijang Kapsul dan beberapa jenis mobil yang ketahuan menunggak pajak. Setiap kendaraan yang mati pajak lalu dipasangi stiker, objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Kepala Bapenda Lampung Adi Erlansyah mengatakan, razia ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB. Razia ini akan digelar rutin selama sebulan di 50 lokasi berbeda. Untuk pengecekannya dilakukan melalui aplikasi samsat yang ada di HP petugas. Terkait sanksi yang hanya ditempel stiker, Adi menyebut itu merupakan sanksi sosial dari Pemprov Lampung. Kesadaran masyarakat Lampung untuk membayar pajak kendaraan bermotor, PKB, masih minim. Adi Erlansyah menjelaskan, warga yang rutin bayar PKB tak lebih dari 40 persen. Untuk itu, PJ Bupati Pringseo ini mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan PKB yang masih digelar sampai 30 September mendatang. Adi menyebut saat ini membayar PKB sudah sangat mudah, karena tak perlu antre dan bisa dilakukan secara online melalui HP. Upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, kata Adi sudah rutin dilakukan bersama Jasara Harja dan Ditlantas Polda Lampung. Bapenda Lampung juga mulai menggelar razia kendaraan mati pajak selama sebulan di 50 lokasi berbeda. Razia ini sekaligus pendataan kendaraan bermotor yang ada di lapangan dan mengingatkan bagi yang menunggah segera melunasi kewajibannya. Bagi kendaraan yang kedapatan mati pajak, ditempeli stiker sebagai sanksi sosial dan peringatan bagi pemiliknya. Karena tidak ada sanksi pidana terhadap penunggah pajak kendaraan. Dari Bandar Lampung, Tampan Fernando Rilis ID TV melaporkan.